Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semuanya para pecinta masalah jiwa berbudaya dengan kris bukan dengan lingis teman-teman sekalian kali ini saya akan mereview salah satu kris unggulan atau kris masterpiece yang ada di galeri saya nah teman-teman kalau kita lihat dari sisi bentuknya ya maksud saya adalah bentuk warangkanya ini adalah warangka salat terang Jawa Timur ya dan juga pada bagian kayu ini adalah kayu nokosari seperti apa krisnya teman-teman Mari kita buka Oke sangat manis sekali dan sangat eksklusif begitu juga mendaknya adalah mendak susun teman-teman ya adalah mendak susun yang harganya lumayan ini mari kita review teman-teman Hai inilah kerisnya teman-teman sekalian kris nokososro sabu intern namanya kris ini berlu 11 ya dengan bagian pamur yang meskipun sudah tidak tampak sangat utuh pada bagian pamur namun menggambarkan pamur ini adalah pamur mulit semongkong Hai ganan biasa disebut oleh orang pakresan adalah kris ganan atau stilasi pada bagian gandek itu terdapat Hai ornamen Nogo disebut Nogo sososro sabu intern karena adalah berlu 11 teman-teman teman-teman sekalian keris yang dibabar atas perintah daripada Sunan Galijaga ini diakini siapapun mereka yang bisa memiliki akan menjadi raja kris nogososro itu konon dibuat sebagai simbol bahwa kekalahan mojopait oleh demak pintoro itu bukan berarti menyerah kalah teman-teman masih ada kekuatan lain dari para bangsawan di luar pulau Jawa dan kerajaan-kerajaan yang lain itu di luar Nusantara sekutu mojopait yang memiliki kekuatan berang mampu menggembur daripada kerajaan demak pintoro teman-teman sekalian kekuatan kris Nogo sosro sabu intern itu disimbolkan dalam bentuk kris Nogo sosro bentuknya seperti ini teman-teman banyak kisah menceritakan keampuhan kris Nogo sosro sabu intern banyak yang menceritakan keampuhan kris Nogo sosro sabu intern yang selama ini diakini dibuat di era mojopait begitu pun para empu dan pemerhati kris lainnya juga menyatakan hal yang sama bahwa kris ini betul-betul ampuh secara esoterinya teman-teman sahabat sekalian kris yang sangat gagah ini merupakan kris koleksi simpenan daripada para bangsawan jaman dulu yang jatuh ke tangan Hunter Busaka terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya